Pemirsa persiapan menyambut Perayaan Capgomeh 2574 digelar di Klenteng, Facukung, di kawasan Gelodok, Tamasadi, Jakarta Barat. Perayaan Capgomeh akan dimeriahkan dengan Kirap Toa Pekong dan Budaya Nusantara. Persiapan menyambut Perayaan Capgomeh 2574 di Klenteng, Facukung, sudah digelar sejak pagi tadi. Klenteng ini menjadi tuan rumah Kirap Toa Pekong dan Budaya Nusantara dalam Perayaan Capgomeh. Sebanyak 22 klenteng di kawasan Jakarta Barat ini turut berpartisipasi dalam Perayaan Puncak Tahun Baru Imlek kali ini. Hari ini masing-masing klenteng yang berpartisipasi menyerahkan Kim Sin atau patung dewa yang nantinya diarak dalam Kirap. Kim Sin akan diletakkan di kursi hias dan ditandu untuk diarak sepanjang kawasan Pecinan, Gelodok, dan Kota Tua. Arak-arakan ini adalah simbol memanjatkan doa kepada dewa untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Puncak Perayaan Capgomeh akan dilaksanakan pada besok 5 Februari di Pancoran Chinatown Point dari jam 11 pagi hingga jam 8 malam. Pemirsa untuk mengetahui lebih lengkap, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Viara Fajukung, Gelodok, Jakarta Barat. Halo Galuh, selamat siang. Bagaimana suasana jelang Capgomeh di sana? Halo Bebi, Pram, dan Pemirsa, ya di kawasan Kelenteng, Fajukung, ini adalah sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan Kirap, Topekong, dan Budaya Nusantara dalam Perayaan Capgomeh 2574 di kawasan Pecinan, Gelodok. Dan tempat ini juga sudah ramai sejak tadi pagi untuk menerima kimsin atau patung dewa yang memang nantinya akan diarak, diletakkan dalam sebuah kursi hias, ditandu dan diarak dari kawasan Pecinan, Gelodok hingga Kota Tua. Nanti di titik bangun utamanya ada di PCP, yang di sana juga akan dimeriahkan dengan berbagai macam pertunjukan, mulai barongsai, ondel-ondel, wayang potehan, dan juga lain sebagainya, yang akan turut dimeriahkan oleh masyarakat sekitar yang ingin menonton Perayaan Capgomeh yang akan dimulai dari jam 11 hingga jam 8 malam. Dan memang tadi untuk menyambut kimsin juga dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai, kemudian juga dihibur dengan musik yang bertalu dipukul dengan sebuah gong kecil untuk nantinya diterima di sini dan dimasukkan dalam sebuah altar pemujaan di sini. Ya, nanti kimsin-kimsin atau patung dari dewa ini yang melambangkan dewa akan diletakkan di sebuah kursi yang nantinya akan diarak, seperti itu ya. Dan kemudian ini juga sebuah simbol untuk menolak bala dan juga menjaga masyarakat dari hal-hal yang buruk agar tidak terjadi di sekitar sini untuk keselamatan juga, kesejahteraan bersama. Seperti itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda. Baik, Galuh Padu melaporkan langsung dari Viera Facukung di Gelondok, Jakarta Barat. Terima kasih, Rekan Galuh.